Intro Memarkir mobil di bawah pohon peneduh di pinggir jalan utama desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Walingin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Pemilik mobil bernomor polisi KH1035FW Mugi Harjo melihat seekor ular kecil berwarna hijau jatuh dari atas pohon dan langsung masuk ke bawah kolom mobilnya pada minggu sore 19 Februari 2023 Pemilik berusaha untuk mengusir ular tersebut agar menjauh dari mobilnya namun gagal karena ular dengan cepat masuk kolom mobil dan menghilang Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena membawa keluarganya langsung menghubungi tim Reskius Damkar Kota Walingin Barat Untuk membantu mengeluarkan ular tersebut dari dalam mobilnya Dengan menggunakan peralatan lengkap seperti penjepit dan menggunakan penutup wajah Tim Reskius Damkar Kota Walingin Barat mencoba mencari keberadaan ular kecil berwarna hijau Dengan membuka kap pada bagian mesin mobil dan dilakukan penelusuran hingga ke selah-selah dan bagian dalam mobil, ular hijau atau ular daun tidak ditemukan Untuk memastikan keberadaan ular tersebut, Tim Reskius Damkar dan pemilik membawa ke tempat pencucian mobil untuk disemprot menggunakan air, kurang dari 30 menit ular daun ditemukan di bawah mobil dalam kondisi mati Damkar menerima laporan bahwa ada ular yang diduga masuk ke dalam satu tempat di sioro mobil Pada kesempatan pertama Damkar mengirimkan personel untuk mengecek ke sana Tetapi memang setelah dilakukan pencarian, si ular ini tidak ketemu dan akhirnya kami harus meminta bantuan dari pencucian mobil untuk bisa mengeluarkan si ular tersebut Dan ternyata memang ular tersebut setelah dibasuh atau disemprot dengan air Ular tersebut ditemukan di bawah kap mesin dan dalam kondisi yang tidak bernyawa Sudah demikian Berapa lama Mas Adlam mencari ini? Ya, kalau untuk waktu plus minus diperkirakan sekitar 30 menit Dan karena memang lokasi atau tempat ular bersembunyi cukup sulit ya Cukup sulit dan harus kami memohon bantuan dan minta bantuan dari teman-teman pencucian mobil Makanya diperlukan waktu yang cukup lama kalau saya pikir Karena biasanya kalau dari Damkar itu dalam mengevakuasi binatang liar terutama ular Mungkin kami perlu antara 10 sampai 20 menit Tapi karena kemarin posisi dari si ular ini ada lumayan cukup sulit Maka akhirnya agak lama waktunya, seperti itu Kami berharap begini Ketika berhadapan dengan binatang liar Saya berharap atau kami berharap dari Damkar berharap Kalau tidak memiliki kemampuan dalam mengevakuasi atau mengamankan hewan itu Jangan pernah sekali-kali bertindak sendiri Ingat, kita tidak pernah tahu sifat binatang ini seperti apa Apakah dia berbisa atau tidak, kita tidak pernah tahu Akan lebih baik hubungi kami Damkar Pada kesempatan pertama kami akan segera datang Demikian Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Rudi Bintoro, Sambit TV melaporkan Terima kasih telah menonton!